Spanduk Hilafah dan Kobra Ujung-ujungnya Anis yang diuntungkan Anis selanjutkan safari politiknya Setelah di Bandung dia kemudian melanjutkan ke Pandeglang Tapi ada satu hal heboh yang bunjung Yaitu terkait Spanduk Bukan Spanduk ucapan terima kasih Seperti yang ada di underpass kota Depok Yang muncul dan lenyap tanpa pemberitahuan Spanduk dengan logo HTI dan bertuliskan Dukung Anis tegakan Hilafah di Banten Dipasang di terminal Kadupanen Kejamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Ada yang sedang bermain api sekaligus bermain play victim Seperti yang sudah biasa dilakukan oleh mantan prihatin HTI sudah resmi dibubarkan dan dilarang di Indonesia Sejak 19 Juli 2017 lalu Tapi ada yang masih suka menggunakan nama Ormas ini untuk kepentingan politik Keberadaan Spanduk bergambar bendera HTI dan dukung Anis tegakan Hilafah di Banten Sudah terpasang selama dua hari di Kabupaten Pandeglang Warga sekitar pun tidak tahu siapa yang memasang Spanduk itu Tapi itu sudah ada dua hari lalu Dipasangnya pada hari Senin dini hari sekitar pukul 1.00 WIB Katanya yang kebetulan begadang Siapa orang yang memasang tidak ada yang tahu persis Tapi saat pemasangan Spanduk menggunakan mobil Mitsubishi Strada berwarna silver Satu kata Memuakan Dari dulu sampai sekarang jualannya Hilafah melulu Model begini sudah basi Dimana nanti akan ada yang teriak ini ada olah buzzer RP yang benci dengan Anis Yang ingin Anis jatuh Yang ingin Anis jelek namanya Mereka bilang sejak Anis memimpin tidak ada Hilafah berkembang Inilah yang dijadikan mereka sebagai alasan lalu menganggap Spanduk itu sebagai fitnah keci terhadap Anis Siapa menuduh siapa ini adalah spesialisasi kelompok sebelah Biasanya kalau perkiraan tidak meleset ini model play victim Teriak sendiri ribut sendiri lalu reda dan begitu seterusnya Mirip lah dengan partai yang ngeluh kantornya dilempari telur busuk oleh orang tak dikenal Padahal telurnya jatuh jauh dari kantor Ini juga tidak ada beda dengan seorang emak-emak dulu yang mendukung Prabowo lalu suatu hari mobilnya terbakar Yang ternyata karena masalah agi Tapi sebelum itu pendukung mengaitkan dengan dendam politik Ada juga petinggi partai munafik jualan agama yang rumahnya dilempari molotov Cerita-cerita seperti ini sudah bukan cerita baru Kaset lama yang terus diputar ulang dengan kemasan baru Ada lagi yang lebih heboh Kediaman pribadi mantan gubernur Banten Wahidin Halim dilempari sekarung ular kobra oleh orang tak dikenal Pertempatan dengan rencana kedatangan Anis Saya kan orangnya kalau diganggu gak pernah kepikiran Kalau ada orang yang cahil Saya gak pikirin ada Allah Dari dulu saya begitu gak mau ribut-ribut Tapi di depan Anis saya doain biar mereka dapat hidayah Kata Wahidin Dari hasil rekaman CCTV pelaku pelemparan karung kobra ada 2 orang pelaku Sekitar pukul 03.41 pagi Kejadian jam 03.41 WIB Ceritanya saya semalam sampai pukul 3 Awalnya ada 2 orang poncengan Pas kita masih banyak pasang sepanduk Dia lari Naik motor NMAX tanpa plat nomor pakaian rapat Pake masker pake helm Dia datang lagi lewat belakang Ngelempar pas pintu gerbang Kata Dharma Sebenarnya kalau mau menganalisis ini banyak yang bisa dipertanyakan Kenapa harus dikarungin Kenapa dilempar saat ada orang pasang sepanduk Bukankah rawan ketahuan Dan informasi yang tidak jelas karena plat nomor motor tidak ada Pelaku juga pakai masker dan helm Maka hampir dipastikan sulit dilacak pelakunya Kasus ini akan terus menggantung dan misterius selamanya Dan kita pakai logika saja Siapapun yang mengirimkan kobra ini apapun motivasinya Pasti rakyat akan mengaitkannya dengan kelompok anti Anis Ini diperkuat dengan kata Wahidin Halim bahwa dia mau dikunjungi Anis Apapun itu masyarakat pasti akan berpikir ini olah orang yang benci Anis Siapa yang benci Anis Ujung-ujungnya yang kena ketah adalah kelompok yang mendukung pemerintah Ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum tapi terus dilakukan Akhirnya akan terjadi saling tuduh Ada yang play victim Yang menjadi korban berada dalam posisi kuat dan bisa meraih simpati publik Bagaimana menurut Anda?